selamat menikmati berenang cagak radio sambal jengking tambah jeruk yang maju oh iya, ini yang maju siapa ya? kelalaan aku, ini santu apa ini? kaki dirna itu apa ya? kaki dirna kayaknya iya loh tapi ada banjir yang banyak kalau ini milik jajajan ngotil setetak ya paculku ini udah diupgrade kayaknya pokoknya maning mana sih? pak tembaknya siapa? apa sih? apa sih? siapa sih? enggak bilang dulu kacil dul ini masak ya? dul dulu gue enggak ini mati Aku enggak 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 emp cek cepet sake ya mah nih maning bro, habis gede sih di tulang ya wajar lah, kita orang sekolah bro, di tulang medel kan sekolah oh iya? hahaha udah nampak, anaknya di sekolah, nah sekolah lulus, udah kayak dia hahaha ya, kuku ronyok pokoknya yang beli-beli ngomong, anakku orang sekolah, tapi langsung kuliah hahaha hahaha ya, nampak, nampak, nampak orang sekolah, ya bro iya ayo, maket lah yuk lah hahaha hahaha hahahahah hahaha hahahaha hahahahahh hebep hebep teman-teman seorang iwan bro kalau gimana pinoknya themu yang warna? Engun fail bro, hijau danyejam pikir gilet kardeşim pak? maka main gak apa-apa, bro ini warna kuning campur biru loh, amerikpah awy, psychology, kita terkira oke siap bagaimana mana dia bukan? pilokan? ya kok lah oke oke iya 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 ada pada apa gue? ada pilokan lah iya iya lah, masih lulus kok ya bro iya eh meskipun masih lulus orang bisa pilokan lagi gue memang memang tulis seragamnya bisa diwes nawang sih membutuhkan diwes nawang sih membutuhkan nyong butuh pilok bintu kok jarak orang sih ngawih kok ngawih-ngawih ya bro oh alah baca sekolah baca sekolah diomongnya kok ngel temen eh kenapa orang ingin kuliah apa? kuliah? yang ingin ya bro iya iya ya wesh orang rasa pilokan kuliahnya orang nampan dibocasin tukang pilokan apa iya sih mas? iya iya daripada pilokan mending aku yang daftar sini kuliahnya lebih cepat lebih maen iya iya juga ya bro daftar sini apa? ini masih bingung mas daftar diundik ya mas walaah orang rasa bingung bingung daftar di STI Putra Bang Sabahnya wesh edek maen ke kampusnya oh yang jalan rongga warsito perjagoan apa sih yang daftar bro? iya 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 mas iya betul ya wesh ini apa yang mau mas ini mas kuliahnya orang nampan dibocasin tukang pilokan jadi pinter jadi pinter hahaha ini baca kayaknya iya mas tapi yang jelas batir ku kuliahnya orang nampan ini suksesnya bro jadi bos jadi bos makanya apa bro? berarti ini balik deh mas ya wesh mas ke sekolah info nya ya terima kasih ya mas bok orang nyangka ya di desa nadal karena kampusnya main ini loh ya bener lah gede banget bok iya oke perungan-perungan ini jaman ayu-ayu ya ya mesti bulan ini yang ajakkan ini ene Hai iya asyik banget bro eh si kaya kaya parohan lo coca kan kenapa sih ngomong coca gue milih banyak apa nah ini ruangan sebelah kita kan enggak gua jawab apa-apa tapi ngomong situs yang milih ruangan sebelah iyalah ha bro yakin lah sekolah orang bakal semok bro apa sih? iya kursinya empuk kursinya empuk bro kaya sih digantung siapa? kaya proyektor bro gimana sih? kaya sih kok nyorot gambar mengkain apaan tulis jadi dimana lo kepenak ya boleh belajar iya iya lo modern iya bro jalan diari mana yuk galeri investasi bursa efek indonesia STIF putra bangsa siapa bro maksudnya bro? gak kurang ngerti ih kan mbak takon itu iya mbak mbak misi mbak gah arap takon kita tulisan kita siapa maksudnya? oh ini galeri investasi bursa efek indonesia STIF putra bangsa merupakan wadah bagi mahasiswa maupun umum yang ingin melakukan investasi di pasar modal khususnya saham oh iya bro iya gitu iya semakasih ya mbak iya mbak wah kampusnya man banget bro ya kenalah serius kan? ada kuliah anak-anak? ya serius tenang baik mantap eh mahasiswanya kaya aja-maja banget buk sekolah anak-anak ini iya iya bisa ha? iya 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 oh asol kamu sepanis kaya buk ya kenapa? maka gue belajar tak harus kita tenang banget bro shhh pastinya buk bro iya 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 empuk-empuk ya bro empuk-empuk apaan nek? iya sopan nih oh seru apaan nek? iya 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 tepat sekali bapak mengajak anaknya kesini STIE merupakan satu-satunya sekolah tinggi ilmu ekonomi yang ada di Kabupaten Kebumen capaian STIE di tahun 2019 ini mendapat peringkat 183 nasional dan nomor 1 di Kebumen STIE juga memiliki 2 kampus pak yang pertama disini di Pejabuan yang kedua ada di Kemranjen kemudian pak untuk program studi yang ditawarkan di STIE disini ada 2 untuk yang pertama ada S1 Management dan yang kedua adalah D3 Akutansi untuk keduanya sudah terakreditasi B oleh Ban PT nah untuk pilihan kelasnya sendiri ada 2 juga untuk kelas reguler dan kelas karyawan untuk kelas reguler sendiri jam perkuliahan itu mulai jam 8 pagi maksimal sampai jam 4 sore sedangkan untuk yang kelas karyawan sore dimulai dari jam 4 sore maksimal sampai jam setengah sembilan malam D3! 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 Tentu sangat bisa pak karena di STIE sendiri menyediakan biaya siswa bidik misi sehingga nanti maksudnya bisa kuliah gratis dan mendapatkan uang saku dari pemerintah selain itu di STIE juga menyediakan biaya siswa yayasan pak seperti biaya prestasi akademik, non akademik, atlet dan biaya siswa yang kurang mampu oh kaya gue ya dul main gue, disambing gue kuliah gratis gue juga bisa ngonit dul asik ya wis bak mas, daktar aku bisa liat ijazahnya ijazah? anu anak kuras sekolah mbak, langsung main kuliah oh mohon maaf pak, disini persyaratannya tertulis harus ada ijazah SLTA atau surat keterangan lulus aduh aduh kisah jombangnya angin sih pak mau sekolah uang buiah enak saat buiah, sekolah bisik ujar ujar kaya daftar paut pokoknya bro, uang sekolah langsung mangkat uang kayaknya gue pak pengandungannya udah berdaftar kok mbak mas, daftar Oh masnya mau daftar bisa lihat ijazah atau surat keterangan lulusnya Oh hahaha ya mesti bisa Mas Mbak ya iya dong emang ini enggak saya cek dulu ya Iya mohon maaf Mas disini persyaratannya surat keterangan lulus ini Anda dinyatakan tidak lulus salam ya terima kasih kami dari keluarga STI putra bangsa kebumen ini disini ada temen-temen jengire ada teman-teman mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar jengire yang telah mengambil video film di STI putra bangsa kita ucapkan terima kasih mudah-mudahan jengire tetap eksis untuk menghibur untuk menghibur semua masyarakat khususnya di Republik Ngapak dan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kami dari STI putra bangsa kepada seluruh masyarakat khususnya di kebumen yang pengen melanjutkan kuliah bisa ke STI putra bangsa selain di kampus pusat di Kedawung tempat kampungnya cengire STI putra bangsa sekarang juga sudah membuka di kampus dua di daerah mana kemeranjen Banyumas kemeranjen Banyumas jadi masyarakat yang sekitar Banyumas Cilacap dan sekitarnya bisa untuk kuliah di STI putra bangsa kemeranjen itu seperti itu selanjutnya banyak sekali beasiswa dari STI putra bangsa ada bidik misi PPA maupun beasiswa dari Yayasan jadi STI putra bangsa juga mendapatkan peringkat pertama di kebumen itu seperti secara kalau nasional kita peringkat 183 dari 4.000an perguruan tinggi tinggi negeri ataupun swasta sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar cengire mudah-mudahan tetap eksis kita tutup dengan ucapan terima kasih bersama-sama dan salam cengire terima kasih cengire ya ya masih menyatakan… Lho? diwesna wongsi butuhkan hahaha membutuhkan diwesna wongsi membutuhkan yang butuh pilok betuku hahaha loh diwesna wongsi membutuhkan yang butuh pilok betuku orang diwes hahaha apa mikir pertama lah hahaha wongsi membutuhkan iya meskipun ku masih pada lulus iya masih terlalu walah gah emang emang kayak gua kelabinnya di piloki kan kena dibayar nasi gua apaan gua kok hahaha dul mas aku kan pengen kuliah banget tapi nyaman nuru aku mau ngang hahaha hahaha oh tentu sangat bisa pak karena di STIS sendiri menyediakan beasiswa bagi yang hahaha hahaha loh oh kayak gue mbak dul main disamping gue kuliah gratis gue malah disangoni dul asik yawis mbak mas dokteran hahaha hahaha oh positif mendaftaran gak pak iya kayak gitu gak apa-apa gak apa-apa hahahaha seperti atlet hahahaha hahahahha hahahah Terima kasih.